Halo gamers, balik lagi nih bareng gue, Rocky. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Balik lagi di segmen DG Fun Fact. Seperti biasa, kita bakal membahas fakta menarik seputar game, film, dan lain-lain. Buat kalian yang suka dengan film Doraemon, wajib banget nih tau tentang fakta menarik dari game yang satu ini. Story of Season telah menuhai sukses sejak 1990-an. Mereka kini menjadi semacam legenda dalam dunia agrikultural simulation, role-playing video game. Waralaba Doraemon bahkan berani menggandeng Marvelous, pengembang Story of Season. Untuk membuat game kolaborasi bergenre serupa, dibawah Panji Bandai Namco Entertainment. Game pertamanya sudah dirilis pada 2019, sementara game barunya akan dirilis pada 2022 ini. Penasaran kan apa aja nih fakta menariknya? Yuk simak videonya. Yang pertama, Doraemon Story of Season pertama kali rilis di Nintendo Switch pada 2019. Bandai Namco Entertainment bekerja sama dengan Marvelous dan Brownies untuk mengembangkan Doraemon Story of Season. Mereka merilis game ini pada medio 2019 di Nintendo Switch. Doraemon Story of Season menjadi seri pembuka kolaborasi Waralaba Doraemon dan Story of Season. Bandai tertarik bekerja sama untuk mengembangkan game simulasi macam Story of Season. Mereka memilih Marvelous sebagai rekanan yang memang sudah melegenda bersama game simulasi tersebut sejak 1990-an. Kehadiran game ini juga sekaligus membuka jalan bagi dua seri Story of Season lain di Nintendo Switch. Marvelous merilis Story of Season Friends of Mineral Town pada 2020 dan Story of Season Pioneers of Olive Town pada 2021 setelah merilis Doraemon Story of Season. Yang kedua, lanjut ke Doraemon Story of Season Friends of the Great Kingdom. Selang tiga tahun setelah Doraemon Story of Season rilis, Bandai Namco Entertainment kembali memberi kejutan untuk pengembarnya. Mereka mengabarkan akan merilis game khas kolaborasi Waralaba Doraemon dengan Story of Season lagi. Koji Nakajima, sang produser melalui siaran videonya di Youtube pada 29 Juni 2022 lalu mengungkapkan judul baru game kolaborasi tersebut. Mereka menamainya Doraemon Story of Season Friends of the Great Kingdom. Game ini merupakan sequel dari seri pertamanya, namun Nakajima memastikan bahwa Doraemon Story of Season Friends of the Great Kingdom berbeda dari pendahulunya. Yang ketiga, sequel ini punya dunia dan alur cerita berbeda dari seri pertama. Meski disebut sequel, Bandai Namco Entertainment menerapkan dunia dan alur cerita yang berbeda pada Doraemon Story of Season Friends of the Great Kingdom. Dalam game ini, Nobita tinggal dipeternakan dalam satu rumah dengan karakter lainnya seperti Doraemon, Shizuka, Giant, dan Suneo. Latar dunia dari tayar pertama, sekilas memang tampak berbeda. Jika seri pertamanya berlatar di season town yang terlihat seperti Jepang zaman dulu, maka sequelnya berlatar di Great Kingdom yang terlihat kebarat-baratan. Yang keempat, mengadopsi visual buku dongeng dengan pemutakhiran UI. Doraemon Story of Season mengadopsi visual dari buku dongeng anak-anak. Upaya pengembang dalam menghadirkan rupa yang mengesankan mata itu mendapat pujian dari berbagai kritikus game. Marvelous lantas membawa kembali visual ini ke dalam game barunya. Doraemon Story of Season Friends of the Great Kingdom masih menggunakan tampilan serupa, tetapi dengan beberapa pemutakhiran dari segi user interface. Marvelous dan Bandai kabarnya sedang berupaya meningkatkan kesimbangan game. Mereka melakukan berbagai upaya agar sequel Doraemon Story of Season lebih mudah dimainkan dan dinikmati. Yang kelima, demo akan dirilis agar segera dicoba. Doraemon Story of Season Friends of the Great Kingdom kabarnya mengembangkan fitur lain berupa multiplayer. Artinya game ini bisa dimainkan secara berpasangan. Pemain pertama menggerakkan Nobitas, mentara pemain kedua menggerakkan Doraemon. Dengan segala pemutakhiran di atas, rasanya game ini jadi makin layak untuk ditunggu. Namun, Bandai Namco Entertainment belum mengungkapkan jadwal rilisnya. Mereka akan mengumumkan itu pada kemudian hari. Meski begitu, kalian gak perlu khawatir. Sebab Kojinakajima memastikan Bandai akan meluarkan versi demo sebelum dirilis. Ini dilakukan agar penggemar bisa mencoba sequel Doraemon Story of Season tanpa versi utama nyaram. Yap, jadi itu dia gamers. Beberapa hal menarik pastinya dari sequel Doraemon. Buat kalian yang punya konsol Nintendo Switch, kalian nabung deh nih gamers. Biar bisa beli game ini. So, sampai sini dulu ya untuk penonton kali ini. Gue Rocky pamit. Sampai jumpa.